yo what's up guys oke kembali lagi di lidangan gua ars Boschel dan video kali ini gue mau ngebahas update patch di tanggal 22 November ini adalah blitzhelm atau Ding 3D Versi Cina guys ya Oke jadi ini update nya sangat menarik banget guys karena ada event anniversary ya jadi ini gua juga udah gue ambil poin-poin pentingnya oke jadi mungkin mungkin langsung gua bahas aja ya guys ya dan ini updatenya besok jam 7 pagi sampai jam 11 tanggal 22 November ya besok sih dan untuk poin nomor satu itu adalah karakter anniversary yaitu karakter lima star karakter itu lebih baru itu adalah karakter si Ulquora SP kalau kalian belum tahu nah itu Ulquora SP dan ini diadaptasi dari BBS kalau player player BBS ini sih nyebutnya karakter CFU gitu Hai dan next di poin nomor dua ini adalah requirement karakter swimwear ini adalah return dan karakter swimwear yang return ini yaitu swimwear Rangiko, swimwear Inoue, swimwear Neliel, swimwear Nemu, swimwear Ichigo, dan swimwear Yorichi dan ada keterangannya ini guys kamu bisa memilih karakter yang bakal kamu dapatkan gitu jadi mungkin gacanya itu kalian milih karakter milih fragment karakternya itu buat mendapatkan karakter yang kalian pilih itu mungkin sih gambarnya seperti itu ya karena gue juga belum terlalu paham dan selanjutnya ini di poin nomor tiga ini ada event anniversary carnival jadi dulu kan ada event half year carnival itu ya yang mendapatkan nya itu si love momo sama festival rupiah dan ini adalah event anniversary carnival dan dapat fragmentnya itu si ururu sama cinta guys itu lumayan banget karena kedua karakter ini itu tiga star oke selanjutnya ini adalah karakter baru di galeri karakter baru di galeri itu adalah si ulguara SP tadi gue udah ngomongin terus ada cocono no isi cocono no isi itu valentine jadi karakter valentine itu kan ada tiga ya itu yang kemarin itu valentine Yorichi terus valentine halibel dan ini yang terakhir oke kita move ke poin yang hampir terakhir itu ya ini adalah karakter soulmode baru guys karakter soulmode baru itu baragan sama armor Yorichi guys ini masih keren juga sih ya karena armor Yorichi ini sebelum soulmode juga udah barbar apalagi kalau udah di soulmode ini bakal jadi meta terbaru mungkin keren sih ya guys ya oke dan kita menuju poin yang terakhir mana Oh ini ini adalah new system guys new systemnya itu seperti apa penjelasannya ini ada tiga yang pertama itu ketika karakter mencapai rank 16 itu ya advent ranknya itu bakal ngebuka advancement baru nah poin keduanya ini adalah adventnya itu mempunyai 9 level kamu bisa menaikkan levelnya menggunakan universal fragment dan advanced material nah advanced material ini bisa kalian dapatkan di requirement reward exchange gue masih belum tahu sih ini di banner gacha yang mana atau di karakter exchange red ruby gitu gue masih belum paham juga jadi tungguin aja di update besok dan untuk poin selanjutnya di new system ini adalah advance advance itu fitur baru ya bisa menambahkan basic stat dan special stat itu bakal mengupgrade power kalian lebih tinggi lebih gede gitu oke jadi untuk update patchnya mungkin gitu aja jadi tungguin aja video gue besok ya gue bakal nge-review si ulguara cfio sama cao-cao nano iseh gitu dan jangan lupa juga buat subscribe channel gua guys ini di tahun ini gue harus 1000 subscribe itu kan ya hahaha mudah-mudahan sih nyampe ya guys ya oke see you in the next video and goodbye guys selamat menikmati selamat menikmati